Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Nianakimga Pulau Rote Bertemu kembali dengan saya Andrea Ratri dalam program Paling Kulisuh Kita ke informasi yang pertama pemirsa jalan dibukanya gelaran World Water Forum ke-10 di Bali Wada Bali membagi 4 kluster pengamanan dengan catawal operasi berwakum mulai 12.25 Mei 2024 Para personel tersebut akan disebar di sekitar area World Water Forum ke-10 Kepala Biro Pembinaan Operasi Sob Spolri Brigen Paul Aulian Sialubis Konferensi pers persiapan keamanan jalan World Water Forum ke-10 di Forum Merdeka Barat 9 pagi tadi Mengatakan Polri membagi pengamanan World Water Forum ke-10 dalam 4 kluster Operasi keamanan bersandi tri berata Agung 2024 akan digelar selama 10 hari Terhitung 18 Mei hingga 27 Mei 2024 Para petugas akan ditugaskan di titik-titik strategis di Nusa 2, Cimbaran, Kuta, dan Sanur Para personel kepolisian yang bertugas dikerahkan dari Mabes Polri, Polda Jatim, Polda Bali, dan Polda MTB Total personel yang bertugas mencapai 5.791 personel Jumlah ini belum termasuk TNI dan instansi terkait lainnya Kalau di kluster Sanur kami akan menggelar sebanyak 858 personel Di mana saja kita tempatkan personel-personel tersebut Ada tempat yang menjadi tujuan field trip seperti di Meru Sanur Itu ada 53 personel Kemudian di Tahura Mangrove kami siapkan 53 personel Kemudian di Niti Mandala Renon kami siapkan 654 personel Dan ada kami siapkan khusus untuk patroli di kawasan tersebut Sebanyak 43 personel Jadi memang pengamanan kami akan kami buat berlapis Sehingga benar-benar untuk pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik World Water Forum ke-10 akan berlangsung di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024 Indonesia sebagai tuan rumah mengambil tema Water for Shared Prosperity Indonesia dan pemerintah negara lain serta organisasi dunia Akan membahas isu-isu krusial dan mencari solusi dari masalah air bersih World Water Forum ke-10 diprediksi dihadiri 30 ribu peserta dari 172 negara Dari pertemuan ini diharapkan mendapatkan solusi dan komitmen pengelolaan air berkelanjutan yang adil Pemirsa sebanyak 10 satuan tugas dipersiapkan Polri Untuk mengamankan pertemuan internasional World Water Forum 2024 di Bali Peluasan gas Polri diterjunkan dalam operasi Puri Agung yang dilakukan mulai 17 hingga 26 Mei Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk 10 satuan tugas yang mendukung Kelancaran pengamanan rangkaian kegiatan World Water Forum ke-10 di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024 Ada pun ke-10 satgas diantaranya yakni satgas primtif, satgas preventif, satgas pengawanan, pengawalan rute, rolakir, satgas pengamanan tindak, satgas pengamanan penegakan hukum, satgas pengamanan anti-teror, satgas humas, dan satgas banops Karobinov Sob Polri Bijen Pol Aulian Salubis di Forum Merdeka Barat 9 secara daring mengatakan Satuan tugas ini tergabung dalam operasi kepolisian dengan sadi Operasi Puri Agung 2024 yang dibentuk dalam rangka pengamanan agenda World Water Forum ke-10 Operasi Puri Agung 2024 ini nantinya akan dipimpin oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol Fadli Imbran sebagai Kepala Operasi Jadi kita sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan seperti di perbatasan atau pintu masuk ke Pulau Bali ini di Jawa Timur dan di NTB Itu sudah kita melakukan kegiatan-kegiatan kalau di dalam polisi namanya KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan Seperti melaksanakan sterilisasi, kemudian filterisasi kepada masyarakat, kemudian melakukan patroli, memberikan bimbingan kepada masyarakat Nah itulah yang sudah kita lakukan untuk menciptakan situasi kampit mas di wilayah perbatasan dan untuk masuk ke Korda Bali ini menjadi kondusif Operasi Puri Agung 2024 akan dilaksanakan selama 10 hari Tepatnya dimulai sejak tanggal 17 Mei sampai 26 Mei 2024 Untuk menjamin keamanan penyelenggaraan rangkaian kegiatan World Water Forum ke-10 Dan menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan para kepala negara dan delegasi yang hadir Kegiatan ini akan dihadiri peserta dan delegasi dari 43 kepala negara, 4 organisasi internasional, 194 menteri, kemudian 50 ribu peserta aktif dan 30 ribu pengunjung Kepala Biro Pembinaan Operasi Soft Polri, Brichenpol aliasa Lubis mengatakan Ribuan kamera pengawas sudah terkoneksi dengan Foment Center IPTDC Nusa Dua dan Foment Center Bali Ada pun total persebaran kamera pengawas tersebut adalah 1791 titik yang tersebar di rute perjalanan hingga tempat objek wisata Jelang berlangsungnya agenda World Water Forum berbagai persiapan keamanan dilakukan Mulai dari rekayasa lelulitas, penyagaan ribuan personil hingga pendapatan CCTV di ribuan titik Kepala Biro Pembinaan Operasi Soft Polri, Brichenpol aliasa Lubis mengatakan Bahwa ribuan kamera pengawas sudah terkoneksi dengan Foment Center IPTDC Nusa Dua dan Foment Center Bali Ada pun total persebaran kamera pengawas tersebut adalah 1791 titik yang tersebar di rute perjalanan tamu VVIP Pintu masuk Bali, seputaran main event, seputaran field trip hingga tempat objek wisata Kami juga bisa memberikan pelayanan yang baik dan terima kepada masyarakat yang melaksanakan liburan di Pulau Dewata Terkait mobilitas pergerakan kendaraan, Brichenpol aliasa juga memaparkan Pembatasan pergerakan kendaraan dilakukan mulai pukul 8 Wita hingga 20 Wita sejak 18 hingga 20 Mei Pembatasan pergerakan ini berlaku untuk kendaraan truk kecil, sedang dan besar Di beberapa wilayah tempat terselengkarannya World Water Forum ke-10 Pada ruas jalan yang meliputi ruas jalan bypass Ibus di Murarai dari Simpang, Pusangrahan sampai dengan Nusa Dua Kemudian ruas jalan Jimbaran, Uluwatu dan seluruh ruas jalan di kawasan Kute Kemudian untuk pembatasan yang dikecualikan terkait dengan arus lintas atau kendaraan Yaitu seperti bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, antaran uang, keperluan penanganan bencana alam Barang kebutuhan pokok dan kendaraan pengangkut logistik untuk WWF ini itu dikecualikan Ya baik itu karena maupun menggunakan truk kecil maupun truk besar Itu apa namanya diperbolehkan Terima kasih telah menonton